bismillah assalamualaikum guys jumpa lagi dengan channel The Undercover Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam kita mau jalan-jalan guys sama si perak ya Mercedes-Benz w124 e332 kosong Hai masterpiece guys tahun 1996 yang belum diapa-apain guys jadi kita waktu Hai sudah ngangkat baru Hai langsung kisah-kisah Hai kira mobil Jepang kita ke atas lupa nah gitu guys Hai jadi masih belum familiar ya mengenai pengopraan giginya Nah kembali lagi jadi ini sih kita kasih nama Hai si perak ini guys karena warnanya warna silver Hai jadi kita namain si perak guys Hai si mercedes-benz w124 e320 Masterpiece ini guys Ayo kita Hai semoga kepanasan games kita nyelain hasilnya hai 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 menyalahin mesinnya balik lagi ke jalan guys nah ini sepilu meternya ini jalan pertigaan bobedilansi lenten guys macet pertigaan cilenteng biasa guys disini karena ini weekend ya jadi harus sabar guys hari Sabtu ya tanggal tanggal berapa ini guys bulan Februari 24-24 Februari nih guys nah kita mulai lagi ke jalan guys ini di persnelan gigi tiga guys nah jadi kembali lagi kita waktu ngangkat sama sekali belum kita cek apapun guys jadi hanya langsung ganti oli mesin oli persneling dan oli transmisi guys oli mesin kurang lebih sekitar karena ini ganti langsung ganti apa filter olinya kurang lebih 7 liter guys segaris untuk yang tipe E320 ini karena 3200 cc inline 6 ya segaris segaris oli gardan kurang lebih 1,5 liter guys oli transmisi sama juga guys 1,5 liter ya kita pakai oli yang 10-40 10-40 ya yang sayangnya 10-40 kita pakai oli produk Pertamina guys jadi jangan terlalu apa namanya serba oli buatan luar ya karena belum tentu belum tentu sesuai bahkan banyak yang pasu sekarang guys jadi gunakanlah produk Indonesia ya jadi cukup pakai oli Pertamina lebih dari cukup malahan oli Pertamina sekarang udah bagus guys kualitasnya nah jadi mobil ini belum kita apa-apakan nah gitu guys jadi belum kita apa-apakan ya nah kembali lagi guys jadi ini jalan-jalan sekutaran tasik ya naik si perak maaf ya ya apabila kameranya kurang nyaman goyang-goyang guys nah ini temperatur normal ya antang di 70 indikator bensin fungsi dan harus diisi ya terus indikator oli ya itu tekanan oli atau volume oli silahkan komen guys normal ya tapi ada kalahnya ada di kalau lihat di konten-konten lain ini tentang W124 ada di 1,5 atau 2 itu gimana guys kalau ini setelah ganti oli mesin itu di 3 ya di 3 terus speedometer normal RPM RPM ya kita EYD ya bukan jadi RPM apa itu RPM tapi RPM kalau mau bahasa Indonesia normal dan jamnya juga normal sesuai WIB guys nah kita isi dulu bahan bakar ya nah ini untuk send apakah memang harus manual tidak tidak kembali lagi dengan otomatis atau gimana ini guys di komen ya jadi send itu nah apabila kita belok kanan nih jadi gak bisa langsung track apa namanya langsung berpindah guys tapi harus manual nah ini udah posisi di SPBU ya jadi harus di kembalikan ke asa sendiri gitu guys nah itu di komen ya harusnya otomatis atau harus memang apa namanya dipindahkan sendiri ini guys ini ada truk kalau kembali kalau kembali kembali normal normal dan anteng di seputaran 70-80 tekanan oli maksimal di 3 kilometer ini udah di kilometer pemakaian 143 ribu sekian 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 RPM normal ini ada di sekitar 600-700 guys nah ini pas memang mundur itu diangkat ke kiri dan ke depan guys masih suka salah kita guys nah ini ya jadi gigi satunya ke belakang gigi duanya letter S ke depan gigi 3 ke belakang gigi 4 letter S ke kanan ya ke atas gigi 5 ke belakang gitu guys nah ini indikator indikator rear dipogar down headrest belakang cray hazard lampu penerangan belakang kabin belakang semua normal dan nyala kita isi guys kita isi kita isi dulu guys nah AC sudah 2 John tapi apa namanya kayaknya udah termostarnya udah gak berfungsi ya ini untuk arah ini untuk kompresor ini atau ekonomik atau apa nih ini kebagaan AC harus dibijit dan ini untuk sirkulasi yang dari luar ini untuk perun defogger nyala juga guys nah kita isi dulu bensin guys udah on udah on nah kembali lagi guys jadi sirkulasi normal ini tolong di komen ini AC itu apa AC itu German air conditioner atau ekonomik nah ini tolong di komen jadi setiap kita nyalain AC kita bijit yang ini sirkulasi tiap sekian sekian menit ini padam jadi kita manual harus nyalain lagi nah untuk ini untuk perun defogger nyala kalau salah tolong di koreksi AC ini untuk di putaran 1, 2, 3 normal ini untuk arah semburan AC nya terus kisi-kisi AC semuanya yang tengah yang kiri dan yang sebelah kanan normal semua tidak ada yang patah terus ini sudah opsi ya sudah bukan core ya audionya jadi sudah diganti owners yang sebelumnya terus ini konsol berfungsi asbak dan lighternya ada kumlit dan belum kita coba ya lighternya berfungsi atau enggak kita coba di kijit kalau biasanya kalau sudah panas ngejepret kalau ini kalau ini minyala berarti bisa pakai output apa namanya untuk ngecas ya enggak tahu nih enggak tahu nyala atau enggak nah kita lanjut ini kayaknya enggak enggak guys enggak nyala nih kayaknya enggak nyala berarti enggak bisa dipakai terus diperbaiki nah sudah terus apa lagi ya oh ini lampu lampu penerangan ya nyala untuk baca nah ini enggak nyala nih enggak tahu komen sekarang nah ini enggak nyala berarti yang untuk baca nyala ini untuk pintu kebuka nyala nyala dan ini untuk apabila belum digunakan septibel ini biasanya kalau pas pertama kali ngangkat atau kita miliki ini mobil nyala guys septibelnya ini nih jadi kalau belum septibel terpasang ini nyala tapi berapa lama berapa hari enggak tahu ini enggak tahu putus udah diperiksa seikring yang di depannya yang di kapusin semua seikring ada yang putus tapi ini jadi enggak nyala nih ini harus perbaikan terus oh iya ini kator lampu nah ini yang apa namanya jelas gak ya jelas gak ya jelas gak guys nah ini kator lampu ini jelas gak guys mana nah ini kator lampu ini agak aneh juga guys jadi ini apakah memang seperti ini diangkatnya atau klik dulu yang lampu kecil baru diangkat atau gimana silahkan komen nah ini ini juga gak nyala nah terus ini untuk pengaturan apa nih komen ya pengaturan lampu yang mana gitu dekat atau apa namanya cahayanya itu gimana nah ini ini untuk apa kita belum tahu ini untuk apa ini mungkin lampu parkir ini untuk apa gitu dan kita yang ketahui harus ada yang diangkat cuman kayak gimana fungsinya nah kita belum tahu guys itu guys silahkan komen ya jadi nah ini guys ini nih kekurangan ini apa namanya ini copot guys ini udah longgar nih untuk apa safety belt ya pelapotnya atau gimana nih ini bukan pelapot ini untuk nah ini bracket safety belt ini copot guys nah ini longgar ya terus arah lampu belakang lampu belakang itu perlu perbaikan itu kadang-kadang suka copot juga guys terus arah lampu baca yang belakang kiri kanan itu nyala guys nah itu nyala terus itu ya diantara yang harus apa namanya harus di perbaiki kita belum nemu atau bukan belum nemu kita belum ke bengkel karena waktu dan kalau misalnya ada advice harus ke bengkel mana kita posisi di tasik guys posisi di tasik sebaiknya ke bengkel mana yang khusus mobil Eropa khususnya lagi mobil Mercy ya W124 ikat dulu nah kita ke belakang normal guys apabila kita nyalakan audio langsung naik ke atas antena itu sekarang kita matikan lagi langsung turun ke bawah lagi alhamdulillah normal guys nah ini untuk sun visor guys semuanya mulus kita buka yang sebelah kiri ya nah ini peniti mirror jangan lupa nyala guys normal kacanya dan masih dijepret tidak ada kembung tidak ada apa yang sebelah supir per driver panitimeter nyala juga guys alhamdulillah jadi normal dan masih lempeng masih bagus guys spion nah ini untuk sun visor gak tau ya ini untuk apa sih ini gak tau kalau untuk kacamata gak mungkin kayak gini ini mungkin sun visor untuk spion ya guys berfungsi bagus nah gitu guys plus minus si perak ya mercedes-benz w124 e320 masterpiece manual tahun 1996 guys nah seperti ini ya si perak udah nemani nah ini minusnya ini udah tidak jalan dan kita mau operasikan lagi gimana caranya ini guys ini sisi kanan ya yang kemarin udah di apa konten ya nah ini imparetnya kita mau betulkan lagi nah seperti ini guys untuk dari belakangnya si perak jangan lupa channel jule undercovernya di subscribe like share komen dan tombol notifikasinya dipijit guys jangan di jilat nah gitu guys jalan-jalan kita ya dengan si perak w124 e320 masterpiece tahun 1996 manual dan tolong ya di komen minus-minusnya yang barusan diperbaikinya khusus yang untuk kota-tata tasik malaya karena kita nyugi baru alhamdulillah berkobol memiliki sebuah unit mercedes-ben ini masterpiece jadi kalau di tasik bengkel apa saja guys atau montir siapa yang dekat banyak sih disini sering tasik cuman ya apa namanya perlakuan mercedes-benz yang motuba ini memang harus betul-betul kita yang mengerti akan si motuba mercedes-benz w124 e320 ini ya sekian guys see you next vlog see you moto vlog dan jangan lupa channel channel duaner covernya subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya di pinjir guys jangan di gila wassalam subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya 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 subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya